Tidak ada yang mengetahui apa-apa yang tersimpan dalam jiwa ajajil Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Adapun para malaikat, maka mereka tidak tahu sama sekali Kemudian terjadi sesuatu yang di luar perkiraan Yaitu ajajil menemukan dalam setiap tempat sujudnya tulisan Iblis diusir, iblis dikutuk, iblis dihinakan Dan dia ajajil melihat tulisan terpampang di atas lingkaran pintu surga Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba dari kalangan Al-Muqorobin Aku telah menyuruhnya Tetapi dia tidak melaksanakan perintahku Melalinkan dia bermaksiat dan bermaksiat Maka aku mengusirnya Mengutuknya Dan menjadikan semua ketaatan dan amalnya bagikan debu yang berterbangan Ajajil kaget dan bertanya-tanya Lalu berkata Siapakah iblis yang terusir itu Kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perihal tersebut Kemudian ajajil Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan berkata Wahai Rabbu Hambamu Yang manakah Yang berani Menentang perintahmu Sungguh aku ikut mengutuknya Ijinkanlah Aku untuk mengutuknya Maka Allah mengizinkan Ajajil Mengutuknya Lalu ajajil pun Mengutuknya seribu kali Ajajil tidak sadar bahwa Tulisan di pintu surga itu Boleh menimpa siapa saja Termasuk dirinya Bukan hanya ajajil yang melihat perkara itu Ternyata Para malaikat pun Mengetahuinya Dari malaikat Isrofil Yaitu ketika Isrofil Mengperhatikan ke arah Lalu mahfuj Dia mendapati perkataan yang sama Maka setelah Melihat itu Isrofil Menangis Terseduk seduk Sehingga Para malaikat merasa Kasian Dan Iba melihatnya Mereka Berkumpul Dan menanyakan Apa yang membuat Isrofil Menangis Isrofil menjawab Aku telah menemukan Rahasia Sebuah rahasia Dari rahasia Rahasia Robku Lalu Dia Mengisahkannya Kepada Para malaikat Maka para malaikat pun Semuanya menangis Lalu para malaikat Berteriak Tidak ada pilihan bagi kita Kecuali kita harus Mendatangi Ajajil Karena sesungguhnya Ajajil Satu-satunya Orang yang Mustajab Doanya Dan termasuk Orang-orang yang Dekat kedudukannya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita Minta bantuan Kepada Ajajil Agar Berkenan Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kita Maka para malaikat pun Bersegera Mendatangi Ajajil Untuk Memohon Agar Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Khawatir Tertimpah Kutukan Terusir Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan tulisan yang ada Di lingkaran Pintu surga Maka Ajajil pun Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk para malaikat Akan tetapi Dia lupa Mendoakan dirinya Karena dia Dikelabui oleh Perasaan Ujubnya Sendiri Dia merasa Berada pada derajat Yang menurutnya Tidak mungkin Mustahil Bahkan Tidak Tergambarkan Sedikitpun Dalam benak Ajajil Bahwa Dirinya Adalah Orang yang Terusir Dan Terhinakan Dengan tulisan Yang ada Di Lingkaran Pintu surga Tersebut Para malaikat Semuanya Khawatir Akan tetapi Ajajil Tidak kuatir Doa Ajajil Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk para malaikat Akan tetapi Ajajil Ditandai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk Orang yang Celaka Dan Dihinakan Dan ketika Adanya Ketakaburan Dan Kesombongan Dalam diri Ajajil Sementara Para malaikat Tidak ada Yang mengetahuinya Maka Allah Yang Maha Bijak Lagi Maha Adil Berkehendak Untuk Mengungkapkan Niat Dan tujuan Yang Sebenarnya Ibadah Ajajil Selama Ini Serta Kesombongannya Iaitu Dengan Cara Allah Menciptakan Adam Dengan Tujuan Kelak Nanti Ajajil Dan para Malaikat Diuji Kepatuhannya Dan Ketulusannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Perintah Sujud Kepada Adam Berkenaan Dengan Kisah Ini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di surat Al-Baqarah Ayat 30 Dan Ingatlah Ketika Tuhan Engkau Berkata Kepada Para malaikat Sesungguhnya Aku Hendak Menjadikan Di muka Bumi Seorang Khalifah Berkatalah Mereka Para malaikat Apakah Engkau Hendak Menjadikan Padanya Orang Yang Merusak Di dalamnya Dan Menumpahkan Darat Bumi Tuhan 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 Terima kasih.